Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semua yang sudah hadir di acara webinar kelas online Gratifikasi Benturan Kepentingan dan Korupsi. Acara ini diselenggarakan kerjasama dengan Pukat UGM dan Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Republik Indonesia. Kita mulai acara nanti sebentar lagi sampai sesinya 2 jam kurang lebih. Ada 3 materi, selamat datang. Saya ucapkan kepada para narasumber. Di sini sudah ada narasumber pertama, sudah ada Pak Sugiarto dan Mas Dion Hardika dari Direkturat Gratifikasi. Para narasumber kedua, sudah ada Mas Wahyu Dewantara Susila dan tim dari Direkturat Litbang KPK. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Halo, selamat sore. Sorry, Mas Wahyu. Sorry, sorry. Narasumber ketiga, sudah ada Mas Oce Madril dari Pukat UGM. Selamat datang, Mas Oce Madril. Selamat sore, selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan selamat datang juga teman-teman dari Pukat UGM. Di sini ada Mbak Hanifah, ada Mas Zain, dan rekan-rekan. Juga ada teman-teman dari KPK yang ternyata juga berminat untuk untuk mengupdate dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang ada mahasiswa Mas Tomi, termiut sebentar, Mas. dari Jayapura dari Jayapura dari Ya, saya sambung lagi. Pesertanya beragam dari mencakup seluruh Indonesia. Dan mungkin sedikit saya kasih background kenapa kita menyelenggarakan kegiatan ini. Di beberapa kesempatan kami menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan bahkan Bintek, sesi tentang gratifikasi ini selalu menyita waktu, selalu menyita pertanyaan peserta. Ini kita maklumi karena memang gratifikasi ini sudah, kalau boleh dibilang, sudah boleh kita terima, mana gratifikasi yang tidak boleh. Nanti akan panjang lebar disampaikan oleh Pak Sugiharto dan Mas Dion. Nah, selanjutnya tentang benturan kepentingan. Ini kalau boleh dibilang, benturan kepentingan itu istilahnya seperti mother of all corruption cases. Jadi, sepertinya tidak ada kasus korupsi yang tidak ada unsur benturan kepentingannya. Nah, ini nanti akan dibahas sama Mas Wahyu. Kebetulan Direkturat Likbang KPK juga baru saja mengkaji tentang benturan kepentingan. Nanti juga mungkin bisa disampaikan. Di level regulasi ini sudah sejauh mana Indonesia mengatur benturan kepentingan. Selanjutnya nanti Mas Oce Madril akan menyampaikan pengetahuan tentang korupsi kepada kita semua sebagai, apa namanya, sebagai bungkus dari gratifikasi dan benturan kepentingan ini. Baik. Nanti kami akan memberikan sesi tanya-jawab. Jadi, nanti mekanismenya setiap narasumber akan menyampaikan materi. Masing-masing narasumber kami kasih kesempatan untuk menyampaikan sekitar 25 menit. Jadi, tolong diatur. Nanti juga saya akan moderasi. Nanti ada sesi tanya-jawab. 30 menit. Yang ingin bertanya, silakan mengetik di chat. Mengetik di chat. Tapi, jika banyak yang bertanya, kami mohon maaf. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Tapi, kami akan merangkum kira-kira pertanyaan apa yang paling banyak diajukan untuk kita jawab. dijawab oleh narasumber. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke sesi pertama tentang gratifikasi. Waktu dan tempat, Pak Sugiharto, mohon saya persilahkan. Masih di mute. Baik. Semangat pagi, teman-teman semuanya. Bapak, Ibu, hadirin para pejuang antikorupsi di seluruh Indonesia. Dari Jambang sampai Merauke. Dari Rote sampai Pulau Selayar. Terima kasih atas waktu dan sempatannya. Kita berjumpa lagi dengan saya, Sugi Sugiharto, atau yang Sugi dari Biroda Gratifikasi. Nanti akan dibantu oleh Pak Dion Hardika. Kita akan bicara tentang gratifikasi. Nah, apa itu gratifikasi? Kemudian bagaimana dan apa yang perlu dilaporkan? Nanti akan 20 menit ke depan kita akan bicara tentang gratifikasi itu. Namun sebelumnya, kita sampaikan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Itu dulu, kalau sekarang sudah berubah. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang nyuci piring. Jika ada umur kita panjang, mohon bersabar, kita masih social distancing. Baik, setelah hari ini berpagi ya. Kita akan buka dulu dengan video pembuka tentang pengantar pemahaman gratifikasi. Pak Dion, dipersilahkan. Taukah Anda, tinggi rendahnya tingkat korupsi di suatu negara akan berdampak pada perekonomianya. Tingkat korupsi yang rendah akan membuat pendapatan negara jadi tinggi. Upaya sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pengendalian gratifikasi, akan memberi rasa percaya pada masyarakat dan dunia usaha. Alhasil, masyarakat dan dunia usaha akan berkontribusi tanpa ragu dalam membayar pajak. Uang pajak ini pun menjadi pemasukan bagi negara yang akan meningkatkan pendapatan negara serta perekonomian negara. Pendapatan yang berasal dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pada negara yang tingkat korupsinya rendah, pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya secara efektif dan efisien tanpa dikorupsi untuk hal-hal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di sektor pendidikan, dampak positif pemberantasan korupsi dapat tergambar dari hasil survei global yang menunjukkan bahwa semakin rendah korupsi di suatu negara, maka akan semakin tinggi kualitas pendidikan di negara tersebut. Secara global, dampak positif pemberantasan korupsi juga terasa di sektor kesehatan, seperti tergambar dari meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan dan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Dampak positif lain dari minimnya korupsi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat korupsi, kita bisa berpartisipasi dengan cara memutus praktik gratifikasi. Gratifikasi dapat melahirkan suap, pemerasan, hingga tindakan yang merugikan keuangan negara. Mata rantai gratifikasi ini harus diputus, supaya tidak berlanjut ke generasi penerus. Dengan memutus rantai gratifikasi, kita akan menuju arah baru yang dibangun dari nilai integritas, kepercayaan, dan keadilan. Mari mulai dari diri sendiri dan orang terdekat kita untuk tidak melakukan praktik gratifikasi. Stop gratifikasi ilegal untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk melaporkan gratifikasi, klik go.kpk.go.id Klik kpk.go.id slash gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Mas Bro dan Mbak Sis yang kami cintai, kami banggakan, beserta kuliah online bersama KPK dan Bukat OGM. Kita memahami bahasanya menurut Undang-Undang 3199, Jumtul 20, 2021, ada tujuh kelompok, tujuh kategori jenis yang terdiri oleh lebih 30 pasal. Dan ternyata dari tujuh jenis itu, menurut Prof. Solya, ternyata gratifikasi itu sebagai akar korupsi. Kenapa? Karena kebiasaan orang menerima gratifikasi, menerima hadiah, itu akan menanamkan dalam bawah sadarnya, yaitu sikap untuk saling suap-menyuap ataukah pemerasan. Ini yang sering terjadi. Biasanya kalau terjadi pristiksa gratifikasi, tidak dilaporkan, itu akan berdampak suap-menyuap ataupun pemerasan. Dan demikian juga, bisa merambah juga akan merugian keulangan negara, bisa juga nanti akan terjadi kecurangan dalam pengadaan, konflik pengetingan dalam pengadaan, bahkan nanti pengelapan dalam jabatan. Ini beberapa kasus yang sudah ditangani KPK, biasanya akan mengarah ke situ. Jadi, tidak salah jika Prof. Solya mengatakan gratifikasi adalah akar korupsi. Karena gratifikasi ini akan menimbulkan sikap atau mental pengemis, jadi secara tidak langsung juga akan menemukan sikap tidak puas terhadap diri sendiri, hedonis, dan yang menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya atau memuaskan diri sendiri. Bapak-Ibu yang berbahagia, kita memahami bersama gratifikasi ini merupakan akar korupsi yang tadi di dalam video pembuka kita akan berdampak kepada mempengaruhi pejabat publik. Juga akan mempengaruhi rusaknya sistem dan prosedur, karena dari gratifikasi inilah akan timbul hubungan istimewa antara masyarakat dengan pejabat atau seteliknya pejabat dengan pejabat yang lain, karena di situ ada favoritism. Jadi ini tuh nanti akan bisa mempengaruhi rusaknya sistem dan prosedur, juga akan mempengaruhi pejabat buruk dalam bersikap. Sehingga akan beberapa kejadian-kejadian yang muncul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu gratifikasi? Bagaimana bentuknya dan adakah gratifikasi yang diperbolehkan, gratifikasi yang dilarang atau gratifikasi yang dianggap sebab itu sendiri? Nah, definisi secara undang-undang, saya pikir teman-teman sudah ada memahami, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Meliputi pemberian berupa uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan jumat-jumat, komisi, rabat, diskon, pasitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan siata, dan pasitas lainnya. Nah, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung atau dengan cara non-elektronik maupun dengan cara elektronik. Nah, saudaraku, bapak-bapak yang berbagi ya, ini pengertian secara penjelasan pasal 12B. Nah, dalam bahasa gampangnya, sesetujurnya gratifikasi itu apa sih? gitu ya. Dalam papanan kehidupan kita, sesungguhnya gratifikasi itu hadiah sesungguhnya. Karena dia pemberian dalam arti luas. Jadi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Hadiah dalam nasarakat. Karena yang menerima itu terhadap pegawai negeri ataupun penyelenggaraan negara, maka istilah hadiah tersebut berubah menjadi yang namanya gratifikasi. Jadi, mohon dibedakan yang antara gratifikasi dengan gravitasi. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan dalam bahasa gampangnya yang sugi ataupun bahasa saya gratifikasi adalah sesuatu yang gratis karena dikasih. Jadi, siapapun dapat negara atau negara negeri yang menerima sesuatu gratis dikasih orang, itu namanya gratifikasi. Nah, dalam perkembangannya saudara Bapak-Ibu, Mas Bro dan Mbak Sis yang saya muliakan, saya banggakan, ternyata diantara gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri yang gratifikasi itu, gratifikasi itu, itu jika dua hal, berhubungan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban dan pun tugasnya, maka itu dianggap gratifikasi ilegal ataupun dalam bahasa 12D besar sebut sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Jadi gratifikasi yang dianggap suap dengan suap itu memang ya beda tipis lah. Kalau suap itu ada transaksional, ada pertemuan genda, atau ada suka sama suka, kalau gratifikasi ini secara prosedur, secara aturan, tidak ada yang dilanggar. Karena berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewajiban si pejabat tersebut, maka pemberian itu dianggap suap. Nah, ini yang nanti bisa kita diskusikan lebih jauh lagi. Nah, sehingga gratifikasi yang dianggap suap inilah dalam 30 hari menurut pasal 12D itu disanggap ilegal jika tidak dilaporkan kepada KPK, itu nanti jadi delik pidana ya. Seperti ini, setiap gratifikasi yang pada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berhubungan lawanan dengan kewajiban untuk tugas. Namun, apabila pejabat ataupun pegawai negeri tersebut menerima gratifikasi dan kemudian lapor pada KPK dalam waktu 30 hari setelah diterimanya, maka itu bisa digugurkan dengan pasal 12C-nya itu sebagai pasal penggugur. Nanti mungkin secara secara detail bisa kita diskusikan. Sehingga pasal 12B ayat 1 Undang-Undang 20-2001 itu ada beberapa unsur di situ. Jadi, gelik gratifikasi itu akan memenuhi unsur apabila terpengaruhi empat hal ini. Yang menerima hadiah tersebut adalah pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Yang kedua, dia telah menerima gratifikasi. Langsung maupun dengan mungkin layarnya gitu kan. Yang ketiga, berhubungan dengan jabatan atau dan berlawanan dengan tugas terkwajibannya. Dan yang keempat, penerimaan garis tersebut tidak dilaporkan kepada KPK atau KOP atau melalui nanti aplikasi Goal yang akan kita launching. Jika terpenuhi, maka pasal pemidanaan pasal 12D bisa diajukan. Kita lanjutkan karena waktu kita terbatas, nanti pelaporan akan dijelaskan secara kincin oleh Mas Dian yang akan dibantu. Sekarang pertanyaannya adalah siapa penyelenggara negara ataupun pejabat negara itu? Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan tugas eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan Ketua Peraturan Undang-Undangnya berlaku. Ini pasal 1, angka 5, Undang-Undang 28 tahun 1999. Nah, sementara pegawai negeri itu siapa? Nah, perlu saya tegaskan di sini, pegawai negeri itu tidak sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi, pegawai negeri itu ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama adalah pegawai negeri adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Kepegawaian. Jadi, ada sekarang mungkin adalah ASN ya. ASN adalah pegawai negeri. Kemudian, pegawai negeri yang dimaksud adalah dalam Undang-Undang Hukum Bidana. Orang yang menerima gaji atau dari keuangan negara atau keuangan negara. Jadi, gratifikasi itu bisa pegawai negeri sipil atau ASN, bisa TNI, Polri, bisa pegawai komisi, bisa juga pegawai BUMN, BUMD atau penanak perusahaannya, dan juga siapapun yang menerima ini, menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah. Jadi, pegawai negeri sangat luar. Tidak hanya pegawai negeri sipil saja, tidak hanya ASN saja. Yang berikutnya, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau keuangan. Jadi, di sini adalah teman-teman pegawai BUMN, BUMD masuk di sini. Sama dengan juga pegawai negeri. Atau yang berikutnya, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan model atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Bisa juga sebagai pegawai negeri ataupun pegawai komisi atau lembaga lain yang mendapatkan bagian dari keuangan negara atau fasilitas dari negara atau masyarakat. kemudian, tadi saya sebutkan di awal tadi, apabila pegawai negeri menerima gratifikasi karena tidak bisa menolaknya, maka dia terpaksa diterima, kemudian dia lapor kepada KPK sebagaimana pasal 12C ayat 1 sehingga sanksi pemindahan tersebut tidak berlaku. Nah, begitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa bedanya gratifikasi, suap, dan pemerasan? Atau dalam misalnya, apa bedanya SPG, suap, pemerasan, dan gratifikasi? Nah, di sini adalah sama-sama pemberian, namun bedanya adalah apabila pemberian tersebut suka sama suka, ada transaksional, ada istilahnya tadi ya, jual-beli begitu, lu jual, gua beli, maka ini sebut sebagai penyuapan. Masyarakat atau pengusaha ataupun customer memberikan kepada pejabat atau pejabat atau pejabat negeri yang dilayani, yang melayaninya, itu karena ada sesuatu yang diminta. Misalnya, di sini biasanya ada misalnya secara persarapan atau dalam secara ketentuan ada yang kurang, kemudian diberikan sesuatu atau uang ataupun barang, kemudian ditolong oleh si si pejabat negeri, inilah suap penyuapan. Nah, sebaliknya, kalau gratifikasi itu adalah pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha. Jadi, pejabatnya itu pasif. Sebagai rasa terima kasih telah dilayani, terima kasih sudah puas untuk diberikan pelayanan yang bagus, maka dia memberikan sesuatu, itu namanya sebagai uang terima kasih yang sebut sebagai gratifikasi. Nah, sebaliknya, yang ketiga, kalau pejabat negara atau negara negeri yang proaktif meminta pada masyarakat atau pengusaha atau yang dilayani jenaunya pemerasa. Jadi, disinilah bedanya. Kalau gratifikasi itu si pejabat pasif. Nah, bagaimana sikapnya? Nah, sejujurnya tujuan dari pemahaman ini adalah apabila Bapak Ibu sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara hanya ada dua cara. Tolak saja peristiwa gratifikasi itu. Tidak bisa, Pak. Tolak. Tidak bisa, Bapak. Tolak. Itu yang pertama. Jadi, tolak sampai dua atau tiga kali. Jika tidak dapat menolaknya, maka segera diterima. Silakan diterima dan segera dilaporkan kepada KPK atau kepada OPG kalau sekarang langsung bisa melalui aplikasi online. Nah, untuk teknisnya mungkin akan dibantu oleh Mas Dian. Mas Dian, dalam rangka untuk pelaporan Google ataupun pelaporan online-nya. Silakan, Mas Dian. Halo. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sugi. Untuk selanjutnya, terkait pelaporan gratifikasi sendiri di KPK membuka berbagai cara. Yang pertama, tentu saja bisa datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Jika pelapor gratifikasi ini ada di daerah, bisa juga menggunakan sarana email melalui pelaporan gratifikasi at kpk.go.id atau ini yang kemarin juga sudah kita launching dan kita sudah sosialisasikan melalui aplikasi gratifikasi online gol.kpk.go.id waktu di masa awal working from home pertengahan Maret sampai akhir Maret itu sendiri melalui aplikasi ini total ada 98 laporan itu sendiri nilainya 1,8 miliar jadi meskipun pandemik pegawai negeri atau penjelang negara juga tetap memiliki kesadaran untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK nah ini contoh aplikasinya bisa didownload di Apple Play Store atau iStore gratifikasi online jadi sudah tidak ada alasan lagi sulit untuk melaporkan gratifikasi karena cukup melakukan registrasi nama dan item lainnya tinggal nanti melaporkan gratifikasi cukup di foto laporan bikin objek penerimaan gatifikasinya apa perkira nilainya berapa nanti tinggal bisa dikirim untuk dianalisis lebih lanjut terutama tentunya juga dengan menyampaikan kronologis terkait penerimaan gratifikasi tersebut demikian Pak Sugi kurang lebihnya ya terima kasih Mas Dion jadi Bapak Ibu Mas Dur dan Masi yang berbahagia jadi saya sampaikan rasanya tujuan dari pemaparan gratifikasi ini adalah yang saya ulangi lagi yang pertama jika Bapak Ibu sebagai pejabat negara penyelidikan negara ataupun sebagai penyelidikan negeri maka apabila bertemu dengan peristiwa gratifikasi tadi terutama dianggap swap maka hanya ada dua cara yang pertama tolak apa tolak sekali lagi tolak jika dalam kondisi tertentu tidak bisa menolaknya atau tidak diterima langsung dan terlalu diterima maka yang kita buat adalah silahkan diterima dan segera dilatur pada KPK dengan tadi media seperti itu ini yang pertama dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara Mas Dur dan Mbak Sis sebagai masyarakat sebagai mahasiswa ataupun sebagai warga negara ataupun sebagai customer ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan apabila ada pejabat negara atau negara yang meminta gratifikasi maka tolak untuk tidak memberi ini yang pertama menolak untuk tidak memberi atau yang kedua melaporkan kepada KPK sebagai pengaduan pelaporan gratifikasi nanti akan kami kita lanjuti dengan namanya pemeriksaan atas pengaduan penerimaan gratifikasi saya pikir itu yang bisa kita sampaikan bahasanya mudah-mudahan dengan peningkatan pemahaman ini praktik gratifikasi yang tadi sebagai akar korupsi dan juga akan mempengaruhi tadi pelayanan mempengaruhi sistem yang sudah dibangun itu akan bisa tereliminasi ataupun terkurang sehingga nanti akan meningkatkan pelayanan prima di pelayanan publik meningkatkan penerimaan negara dan juga akan meningkat menjadikan Indonesia yang lebih dari korupsi Bapak-Ibu saudara-saudara apabila masih belum puas silakan dihubungi dengan alamat yang sudah disampaikan di slide terakhir tadi dari saya demikian saya kembalikan kepada moderator sekali lagi terima kasih mohon maaf dan batin terima kasih Pak Sugi masih ada waktu sebenarnya 5 menit Pak Sugi mungkin yang paling membuat orang bertanya itu adalah apakah semua pemberian tadi kan memang harus nolak apa namanya pasal pertamanya itu harus aturan pertamanya harus nolak tapi kalau nggak bisa apakah semua pemberian itu harus dilaporkan ada nggak batasan nilai terus apa yang harus dilaporkan apa yang nggak terkait adat-istihadat apakah tetap harus dilaporkan juga terus juga ada nggak batas waktu melaporkannya Pak Sugi mohon nggak Pak Sugi 5 menit Pak Sugi terima kasih jadi saya sampai nanti gratifikasi itu adalah hadiah yang diterima oleh peganeksri atau pengganti jadi pada dasarnya gratifikasi itu netral karena diterima oleh pegawai negeri ataupun pengganti negara maka itu bisa berubah menjadi boleh bisa merubah menjadi dilarang ataupun tadi ilegal bisa juga tergantung jadi itu sebagai pengantar ya jadi bisa diterima bisa dilarang bisa juga tergantung nah disini akan dipengaruhi oleh beberapa ketentuan nah pasal 16 undang-undang 30 2002 bahwasannya kalau itu penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya maka gratifikasi itu berarti yang illegal gratification yang dilarang maka ketika dilapor kepada KPK maka dalam 30 hari kerja setelah menerimanya kemudian laporan KPK KPK akan memprosesnya selama 30 hari kerja untuk ditutupkan apakah menjadi milik negara atau menjadi milik si penerima nah jika terbukti tadi itu pemberian tersebut karena berhubungan dengan jabatan yang bersangkutan yang kedua dilarang secara aturan kode etik atau ketentuan internalnya berarti kan berlawanan dengan wajiban pun tugasnya maka itu pasti diaskankan jadi milik negara nah yang kedua apabila pemberian tersebut ternyata terkaitan dengan tadi adat istiadat terkaitan dengan agama terkaitan dengan adat ketimuran atau karena hubungan kedinasan tapi karena ada batas tentu KPK sudah mengeluarkan panduan dan 17 poin yang diperbolehkan atau tidak perlu lapor artinya penerimaan yang masuk dalam kategori 17 poin ini atau negatif inilah penerimaannya sebenarnya itu penerimaan karena faktor kemanusiaan karena faktor agama karena faktor keluarga misalnya karena berlaku umum misalnya nah itu seperti itu misalnya pemberian sama pegawai negeri atau sama rekan kerja itu diperbolehkan misalnya maksimum 200 ribu selama setahun misalnya 100 juta misalnya atau ada peristiwa bisa sambut itu boleh 300 ribu nah disini ada karakteristik 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 gratifikasi yang tidak ojek lapor itu ada empat berlaku umum misalnya ketika bapak ibu saudara-saudara ikut kegiatan misalnya seminar atau kegiatan workshop yang semua menerima itu menerima misalnya booklet ataupun materi bodyback yang berlaku umum atau wajar yang penting wajar itu bisa diterima dan tidak boleh dilaporkan yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku artinya memang secara kode etik atau secara undang-undang disiplin pegawai atau undang-undang pegawai ataupun undang-undang peraturan yang lain tidak tidak dilarang kemudian yang keempat dalam ranah adat-istihadat kebiasaan atau norma yang hidup di masyarakat misalnya dalam misalnya ada pernikahan ada acara perayaan perayaannya sifatnya pengundang orang itu tidak diberikan hadiah itu masih diperbolehkan ada batasnya misalnya untuk pernikahan misalnya 1 juta setiap kali pemberian nanti ada 17 poin karena waktu terbatas bisa di-share kemudian juga penerimaan di luar profesinya misalnya nah namun ini yang terkadang kalau ada ada kemudahan itu dikhawatirkan ada penyelundupan hukum misalnya terkait dengan kedinasan misalnya seorang pemberian honor atau insentif yang tidak wajar misalnya misalnya sebagai auditor di satu instansi dia diundang sebagai narasumber nah dikasihkan honor melebihi ketentuan yang berlaku itu dianggap sebagai penyelundupan hukum atau yang kedua pemberian honor dalam kegiatan kegiatan apa ini kegiatan seminar atau kegiatan yang lainnya pik-pip kegiatan tiktif silahkan dibantu tidak kelihatan mas bentuk penyelundupan hukum memang banyak sekali kalau terkait gratifikasi jadi modus ketika misalnya pemberian fasilitas seolah-olah kegiatan resmi tapi ternyata dibungkus ada fasilitas hiburan atau wisata diberikan kepada pihak keluarga dari pejabat yang bersangkutan ini sudah masuk kategori gratifikasi ataupun pemberian bantuan tapi tujuannya ternyata untuk menarik perhatian atasan agar mendapatkan favoritisme atau kelakuan khusus dalam pelayanan ini masuk kategorinya gratifikasi yang wajib dilaporkan mungkin yang terakhir jadi perlu ditegaskan gratifikasi ini bukan gratisan kalau kita belajar dari sejarah di museum gajah itu kita bisa lihat ada gratifikasi satu patung gajah dari raja Thailand namun ternyata dibalik itu kita harus merelakan 30 relif kita 5 arca buddha 2 arca singa beberapa anggam kalah diangkut ke Thailand pada masa kolonial jadi ujung-ujungnya gratifikasi itu bukan gratisan pasti ada sesuatu yang dituntut dari si pemberi gratifikasi mungkin itu saja Pak Sugi ya terima kasih demikian Pak moderator Pak Romy Matanun baik terima kasih Pak Sugi dan Mas Dion jadi memang underline-nya adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara terus kedua terkait dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban jadi kalau panduannya adalah perdoman kalau saya pribadi itu kalau saya nggak menjabat di posisi jabatan itu kira-kira itu orang mau ngasih saya apa enggak itu panduannya aja itu pegangannya itu kuncinya gitu loh kalau memang saya saudaranya dia itu pasti dia ngasih ke saya itu karena hubungan kita saudara tapi kalau saya bukan Pak Lurah saya bukan Pak Dekan saya bukan Pak Camat apakah dia akan mengasih saya itu sebenarnya yang krusialnya disitu baik pertanyaan silahkan kalau ada yang ingin bertanya silahkan ditulis di chat nanti akan dirangkum pertanyaannya akan dijawab di sesi tanya-jawab kita langsung ke sesi berikutnya maaf sudah lewat 3 menit terkait benturan kepentingan Mas Wahyu Susilo monggo saya persilahkan terima kasih moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera nama budaya dan om swastiastu terima kasih atas kesempatan yang diberikan mungkin saya izin apa istilahnya mematikan layar biar kita bisa konsentrasi pada materinya nanti dan izin untuk moderator membantu untuk screen share untuk materinya silahkan moderator izin untuk screen share oke baik bapak ibu rekan-rekan peserta kuliah online sekalian ada beberapa hal yang ingin kita share ke rekan-rekan sekalian mengenai konflik kepentingan karena akhir-akhir ini isu konflik kepentingan sepertinya menjadi isu yang cukup hot di media hari ini mungkin kami akan sharing mengenai konsep kemudian regulasinya apa hingga sekilas penanganan yang nanti kalau seandainya waktunya cukup beberapa materi yang kami sampaikan kami ambil dari panduan KPK yang kami kembangkan dan juga dari dua kajian terakhir jadi KPK sangat concern dengan konflik of interest karena seperti yang disampaikan oleh moderator ini adalah konsep payung yang menggarisbawahi konsep atau kemuruan konsep kunci dalam kegiatan anti-korupsi kemudian dalam menyampaikan materi ini saya akan ditemani oleh tim saya ada saudara ganter dan mudah-mudahan nanti kalau sempat saudara timotius bisa bergabung next mungkin kita akan mulai dari slide berikutnya mas ini adalah kita mulai dari polemik yang berkembang akhir-akhir ini di media mengenai staffsus milenier presiden kejadian pertama mungkin muncul setelah keluarnya surat dari staffsus tersebut yang ditujukan kecamat se-Indonesia surat masuk dalam atau diduga masuk kalau di berita di media dalam situasi konflik kepentingan karena dalam surat itu staffsus tersebut meminta para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri untuk melawan COVID dan ini dilakukan oleh PT Amarta yang kebetulan perusahaan pribadi beliau hal serupa juga terjadi pada kasus staffsus berikutnya yang dengan perusahaannya skill academy bayi ruang guru yang menjadi mitra program dari kartu prakerja yang ingin saya tekankan disini ada dua Bapak Ibu sekalian bahwa konflik kepentingan ini kalau kita lihat di media ini memiliki dampak bagi pejabat publik itu sendiri jadi konflik kepentingan menyebabkan segala kebijakan kalau kita lihat kebijakannya itu kelihatannya kebijakannya baik jadi terlepas dari kebijakannya baik atau benar atau salah kalau ada konflik kepentingan itu semua segalanya jadi bisa dipertanyakan oleh publik yang terkena disini adalah trust atau kepercayaan kepada pejabat publik nah ini yang menjadi kata kunci kenapa kita kemudian mesti concern pada konflik kepentingan ini dan perlu kami sampaikan juga bahwa isu konflik kepentingan bukan isu baru terjadi sekarang saja mungkin di highlight sekarang tapi tahun-tahun sebelumnya juga konflik kepentingan sudah muncul kalau kita melihat satu tahun kebelakang ada peristiwa penyelundupan sepeda Bromtown kasus Garuda misalnya atau kasus Nazarudin yang cukup heboh di tahun 2011 dengan pelariannya sampai ke Columbia kalau kita lihat ke belakang lebih jauh lagi malah ini konsep konflik kepentingan atau isu konflik kepentingan ini muncul pada zaman dahulu kala ribuan tahun yang lalu malah secara filosofis kalau kita mau bilang bahwa konflik kepentingan itu muncul ketika dua atau lebih orang berkumpul menjadi komunitas maka akan ada konsep yang dinamakan kepentingan bersama begitu ada konsep kepentingan bersama maka lawannya pasti ada kepentingan pribadi yang bisa membahayakan kepentingan bersama tersebut maka kita lihat misalnya kalau dalam kasus cerita India kuno ada namanya Kautilya karyanya adalah Arta Sastra di dalam sitri sudah mencantumkan atau menceritakan bahwa seorang akuntan yang salah membukukan jumlah pajak itu disebut melawan kepentingan umum meskipun konteksnya berbeda di kepentingan umum pada saat itu adalah kepentingan ratu raja yang secara normatif bertindak sebagai penjaga dharma istilah harmoni masyarakat hari ini mungkin juga kita mau share bahwa yang kita sampaikan bukan hal-hal yang buruk saja tetapi hal-hal yang positif bahwa praktek apa istilahnya penanganan konflik kepentingan praktek itu tersebut sudah dilakukan sebenarnya oleh para tokoh bangsa di Indonesia juga baik dulu maupun sekarang hanya saja mungkin jumlahnya tidak terlalu menonjol nah kisah Hatta misalnya ceritanya ini menarik bahwa dimulai dari ketika Rahmi Hatta istri beliau tiap bulan menyisihkan uang belanja untuk ditabung rencananya ketika sudah terkumpul nanti akan dibelikan mesin jahit takdinyana saat uang sudah terkumpul tiba-tiba pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan nilai rupiah dari seribu menjadi satu rahmi rahmi kemudian datang ke suaminya pak bapak kan pasti tahu pemerintah akan melakukan senering mengapa bapak tidak memberitahukan ibu bapak ibu tahu jawabnya bung Hatta bung Hatta menjawab bu itu kan rahasia negara kalau bapak beritahu ibu itu bukan rahasia lagi sedemikian clear beliau membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara contoh kecil contoh kecil lagi ada lagi cerita General Hugeng saya kira juga ini sudah legendaris dimana beliau sampai mengeluarkan istilahnya apa barang-barang yang sudah disediakan oleh istilahnya bandar judi dimana rumah maupun segala isinya sebenarnya sudah disiapkan ketika beliau datang tetapi kemudian dia minta keluarkan keluarkan barang itu bahkan sempat ada sebuah cerita juga ketika istrinya membuka toko bunga toko bunganya pun diminta untuk ditutup karena khawatir nanti kalau seandainya tokonya masih buka para pembeli akan fokus ke toko tersebut terutama dari rekan-rekan bisnis dan lain-lain untuk menghindari beliau bilang sebaiknya ditutup buk itu adalah contoh-contoh kecil dan kalau kita bicara sekarang Bapak Ibu supaya tidak mengecilkan bahwa praktek ini seolah-olah tidak ada kita lihat mungkin salah satu tokoh yang masih sehat sampai sekarang adalah Pak Artijo yang juga beliau konsisten sejauh ini untuk istilahnya tidak bertemu pihak-pihak berperkara ketika masih aktif menjadi hakim ini sekedar contoh memberikan gambaran bahwa ada praktek-praktek positif juga di Indonesia nah next mas mengapa penanganan konflik kepentingan butuh dibantu artinya Bapak Ibu ketika mengalami konflik kepentingan ini kita butuh bantuan orang lain bahwa kalau ada yang bilang bahwa saya saya memang konflik kepentingan tapi saya bisa mengatasinya sendiri nah itu kalau dari penelitian itu satu hal yang istilahnya tidak pas atau perlu diperbaiki karena konflik kepentingan dari hasil riset kami Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi bias dalam pertimbangan keputusan atau penilaian sehingga objektivitas yang namanya objektivitas itu suatu hal yang menjadi fata morgana dalam pengambilan keputusan jadinya jadi konflik kepentingan yang jadi sulit dikendalikan oleh individu karena konflik kepentingan ini mempengaruhi proses berpikir melalui dua cara berbeda kalau hasil penelitian kami bahwa dia mempengaruhi selain alam sadar juga bawah sadar yang berat adalah bagaimana kita mengatur memanage alam bawah sadar kita bahwa kita dari kecil hingga dewasa itu kalau kita memperjuangkan kepentingan pribadi kita itu secara otomatis tanpa kita bilang terlatih bertahun-tahun sehingga masuk ke alam bawah sadar ketika terjadi suatu dilema moral atau ada kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik misalnya kalau ada yang kalau itu tidak dilihat atau berada dalam ruang tertutup kita akan cenderung untuk mementingkan diri dibanding kepentingan bersama ini juga masuk dalam teori dilema moral yang biasa di teman-teman psikologi sosial begitu juga dengan OECD jadi disini kalau kita bilang namanya konflik kepentingan itu menjadi penting karena ketika keputusan diambil kita tidak berada pada ruang tertutup tetapi ruang terbuka dimana motif sosial yang bukan hanya seolah-olah ini bukan masalah uang tapi ada tekanan lain tekanan sosial seperti kesetiaan mempertahankan kepercayaan atau balas budi atau menolong seseorang dalam situasi sulit nah ini situasi yang membuat kompleks konflik kepentingan dalam penerapannya di lapangan lanjut mas oke lalu concern KPK kenapa KPK concern karena seperti yang sudah disampaikan oleh moderator sebelumnya dan teman-teman sebelumnya bahwa konflik kepentingan ini dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran ini dari hasil penggalian kami bahwa konflik kepentingan memang tidak selamanya akan berakhir menjadi tindak pidana tetapi konflik kepentingan yang tidak ditangani itu bisa meningkatkan resiko pada kemunculan pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi jadi kalau tadi moderator bilang kalau namanya korupsi itu pasti ada benturan kepentingannya kalau kita gali kemudian kalaupun tidak ada tidak ada tindak pidananya biasanya pelanggarannya akan berbentuk pelanggaran etika kalau tidak ditangani dengan baik oke lanjut next mas kita masuk ke apa itu konflik kepentingan Bapak Ibu sekalian ada beberapa regulasi dari ketika kita mengkaji awal di 2009 ternyata perkembangannya positif bahwa di tahun 2014 terutama terdapat beberapa regulasi-regulasi baru yang semakin semakin memperkuat regulasi mengenai konflik kepentingan ini meskipun tidak ada kita bilang regulasi secara khusus yang di level undang-undang yang mengatur mengenai konflik kepentingan tetapi konsep atau isu konflik kepentingan masuk dalam pengaturan beberapa undang-undang jadi kayak insersi dalam beberapa undang-undang termasuk undang-undang administrasi pemerintahan secara khusus COI dibahas atau konflik kepentingan dibahas oleh Permenpan kalau di level peraturan menteri itu ada konflik istilahnya pengaturan khususnya kemudian dari sisi definisi sebenarnya apa itu konflik kepentingan yang mau kita sampaikan disini adalah konflik kepentingan adalah kondisi atau situasi jadi Bapak Ibu garis bawahi kata pertama kondisi dan situasi jadi kalau ditanya konflik kepentingan itu apa konflik kepentingan itu adalah situasi penjelasan selanjutnya itu adalah penjelasan untuk menjelaskan mengenai kondisi atau situasi itu yaitu apa kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas kualitas keputusan dan tindakan yang dibuat atau dilakukannya itu pemahaman dari Undang-Undang 30 kemudian kalau dari Permenpan disebutkan situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki ini lebih luas lagi karena ada patut diduga memiliki jadi dalam konsepnya ini tidak hanya sekedar aktual tapi juga persepsi juga masuk di sini memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap pengunahan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya itu kira-kira pemahaman mengenai konflik kepentingan sebenarnya saya ada film di slide berikutnya tapi saya tidak tahu apakah bisa terputar atau tidak mas moderator mas Tommy oke next mas kalau seandainya terkendala mas tidak masalah mungkin kita skip saja lain kali kita fokus pada materi berikutnya how to avoid a conflict of interest let's take the example of a lemonade stand let's clarify what is a conflict of interest it's when a person cannot make a fair decision because they can benefit from the situation or from its results let's take the example of a lemonade stand club you're the president of the lemonade stand club of your neighborhood the goal of the club is to help its members sell lemonade in your club there are four members plus you and everybody is looking for a spot to sell their own lemonade but can you but can you as the president but can you as the president also sell your lemonade since you can make the decisions you can use your power to get that spot for yourself and that's a conflict of interest that's why you can't sell your lemonade if you're the president of the club because you can't personally benefit from your decisions conflicts of interest are all over the place including in the white house that's why a president can't run his businesses while he's president because he could be in a conflict of interest using his power to help himself instead of serving the American people do you agree that president trump cannot be in business and in politics at the same time okay mas can you see a couple of examples of interest okay lanjutnya adalah kita dan resiko konflik kepentingan jadi Bapak Ibu sekalian konflik kepentingan sekali lagi adalah situasi situasi ini sifatnya bisa timbul secara alami artinya kita tidak meminta tetapi kita bisa berada pada situasi tersebut misalnya kita tidak meminta bahwa anak kita kemudian melamar pada satu perusahaan atau saudara kita atau tiba-tiba sepupu kita misalnya mendaftar di satu perusahaan yang sama atau ketika ada larangan tidak boleh bekerja dalam satu perusahaan atau seperti itu jadi bisa saja itu terjadi secara natural atau tanpa disengaja bisa juga muncul akibat multiperan yang dimainkan oleh seseorang seringkali bagi pejabat publik sekarang ini ada situasi-situasi tertentu rangkap jabatan bukan dia yang minta tapi begitu masuk otomatis posisinya sudah rangkap jabatan dan lain-lain sehingga itu menimbulkan resiko yang masuk ke situasi konflik kepentingan jadi sekali lagi situasi ini bisa dialami siapa saja termasuk kita yang paling penting disini Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan titik krusialnya adalah bagaimana kita bertindak atau memilih pada saat situasi konflik kepentingan itu terjadi artinya pada saat konflik kepentingan kita belum tentu salah tetapi apa yang kita lakukan pada saat itu itu yang menentukan atau itu yang membuat perbedaan lanjut oke ini regulasi mengenai konflik kepentingan saya sudah jelaskan secara sepintas tadi mungkin saya akan dibantu oleh rekan saya saudara Ganter untuk menjelaskan atau memberi sedikit atau berbagi mengenai pemahaman ini silakan Ganter terima kasih Mas Wahyu selamat sore teman-teman semuanya perkenalkan saya Ganter dari Direktur Alipang KPK jadi untuk ngelanjutin aja dari Mas Wahyu jadi untuk regulasi konflik kepentingan sebetulnya kalau kita cari dari awal pembentukan konsepnya itu sudah ada kalau misalnya kita cari itu di tahun sekitar tahun 74 itu di PP nomor 6 tahun 74 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta disitu larangannya adalah pejabat ABRI dan PNS beserta istri diarang untuk memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta memimpin duduk sebagai anggota atau pengurus perusahaan swasta atau melakukan kegiatan usaha dagang nah ke apa namanya kalau kita lihat disini kontrol yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu adalah segala apa namanya yang harus dilakukan itu harus melalui izin dari atasannya jadi ada kontrol ada kontrol dari atasan kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu yang memang mungkin tidak bisa ya memang mau gak mau nih harus diisi atau kayak gimana karena kan dulu kan memang ABRI sangat apa ya sangat berjaya pada saat itu kemudian lanjut ada kepres nomor 10 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan maksud saya kemudian ada PP nomor 30 tentang peraturan di sini PNS kemudian di NCAC di NCAC itu tertulis bahwa di itu di ayat di pasal 7 ayat 4 itu memang sudah jelas bahwa memang kita dituntut untuk lebih transparan dan mencegah adanya COVID kepentingan namun memang kemudian aturan ini belum muncul sehingga yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wayu hingga tahun 2012 itu memang peraturan Menpan RB nomor 37 tahun 2012 ini tentang pendapatan penanggap bentukan kepentingan yang meminta kepada seluruh KL maupun Penda dan Pempo untuk menerapkan ini di setiap instansinya walaupun memang setelah kita melakukan sedikit penelitian bahwa ternyata tidak semua KL maupun Penda atau Pempo menjalankan peraturan peraturan Menpan dan memang kalaupun memang dijalankan kekurangannya adalah peraturan-peraturan yang masih ada pada saat dilakukan kajian adalah peraturan yang memang hanya bersifat ada karena hanya untuk penilaian LRB saja sehingga isi konten segala macam itu tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada kemudian lanjut di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemperintahan Daerah 30 2014 administrasi pemerintahan dan 48 tahun 2016 6 tata cara pengenaan saksi administratif seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Wai sebelumnya dari KPK sendiri melihat bahwa peraturan yang sudah ada ini sebetulnya sudah bisa mencakup untuk menghukum atau memberikan sanksi bagi para pelanggar atau pejabat-pejabat yang melanggar konflik of interest ini sebetulnya sudah ada namun memang kembali lagi kepada penegak yang masih kita tidak bisa lihat kalau misalnya kita ke Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 disitu kita bisa melihat bahwa pejabat yang memiliki berpotensi kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan itu sudah jelas sehingga seharusnya kalau misalnya kita lihat nanti misalnya ada pejabat atau misalnya setidaknya PNS yang kemudian PNS kemudian dia melakukan suatu keputusan yang ternyata ada indikasi kepentingan kita dapat langsung merifer kepada pasal tersebut itu ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan di pasal 42 43 dan selanjutnya kemudian dia akan modir kembali di PP 48 tahun 2016 itu tentang pengenang saksian administratifnya sehingga sebetulnya untuk urusan sanksi itu sudah jelas tata cara penegakannya ataupun memang gradasi-gradasi dari tingkatan pelanggaran dilakukan oleh setiap PNS apakah dia secara terang-terangan memiliki hubungan atau misalnya dia ada di menuduki suatu posisi jabatan tertentu semua sudah ada seperti itu itu saja Mas konflik kepentingan bisa kita kelompokkan sebenarnya jadi tiga ada yang sifatnya potensial ada yang sudah aktual terjadi dan ada yang dipersepsikan konflik kepentingan potensial itu situasi dimana seorang memegang jabatan pada suatu saat di masa mendatang orang tersebut dapat dipengaruhi kepentingan pribadi ketika tidak melaksanakan tugas jadi kita beri gambaran sini gratifikasi yang diberikan suatu hari misalnya terkait pengadaan barang dan jasa Pak ini adalah ucapan terima kasih kami mungkin saat itu pada saat menerima gratifikasi keputusan yang diambil belum akan dibuat sehingga gratifikasi yang diterima itu mengakibatkan konflik kepentingan potensial bahwa suatu saat dalam pengambilan keputusan ketika keputusan itu akan dibuat terkait pengadaan barang dan jasa maka konflik kepentingan potensial ini berubah menjadi konflik kepentingan aktual selain konflik kepentingan aktual ada situasi dimana benar-benar terjadi konfliknya dimana kita mau buat keputusan atau penilaian dan konflik terjadi antara kepentingan diri dan kepentingan jabatan itu terjadi nah ada satu lagi yang disebut dengan konflik kepentingan dipersepsikan konflik kepentingan yang dipersepsikan adalah situasi dimana seorang memegang jabatan jadi istilahnya bisa jadi konflik kepentingan tidak terjadi tetapi dipersepsikan oleh orang lain bahwa ada konflik kepentingan jadi ini biasanya terjadi pada aparat-aparat penegah hukum bisa jadi KPK bahwa seolah-olah ada konflik kepentingan padahal sebenarnya tidak ada konflik kepentingan tetapi dilihat atau terlihat oleh orang luar ketika misalnya ada pihak yang bertemu dengan pihak yang berpekara padahal kalau secara undang-undang itu dilarang kalau di KPK atau aparat penegah hukum lain misalnya dan nah itu yang disebut dengan konflik kepentingan yang dipersepsikan lanjut mas oke siapa saja yang rentan tadi sudah dibahas sebenarnya bahwa semua pihak memiliki kewenangan dalam instansi publik rentan pegawai negeri sipil istilahnya pejabat pemerintah istilah undang-undang 30 atau penyelenggara negara seperti yang disampaikan oleh Pak Narasumber sebelumnya lanjut oke next oke sanksi konflik kepentingan tadi sudah dibahas sedikit oleh Mas Gantar masih disanksi Mas jadi Bapak Ibu sekalian tadi Mas Gantar sudah menjelaskan bahwa sanksi dari ada ada dua jenis ringan dan berat ringan diberikan pada siapa pada satu adalah pejabat pemerintah yang tidak mendeklir situasi konflik kepentingannya kedua adalah kepada atasan yang tidak memproses apa istilahnya laporan konflik kepentingan yang diberikan oleh atasannya atau dari whistleblower administrasi berat diberikan pada mereka jadi diberikan pada mereka yang melanggar atau membuat keputusan dalam situasi konflik kepentingan administrasi berat itu sanksinya adalah pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan bisa minimal itu atau dipecat tanpa memperoleh hak-hak keuangannya itu hukumannya jadi di kita masih sifatnya adalah sanksi administrasi administratif meskipun untuk beberapa kasus tertentu misalnya di undang-undang KPK yang terkait dengan pengadaan barang konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa itu bisa dipidanakan satu ataupun di KPK ada juga terkait dengan pertemuan pihak dengan pihak berperkara itu juga bisa ada sanksi pidananya kalau ada pelanggarannya lanjut oke lanjut mas jadi disini kita selanjutnya adalah akan membahas mengenai sumber-sumber dari konflik kepentingan jadi ini juga sangat ber apa istilahnya ber oke lanjut mas next materinya slide oke sumber-sumber konflik kepentingan itu ada beberapa pertama adalah hubungan afiliasi hubungan afiliasi ini adalah bukan hanya hubungan persaudaraan bapak ibu rekan sekalian tetapi juga afiliasi terkait politik itu masuk afiliasi terkait dengan bisnis itu masuk jadi cukup luas mengenai hubungan afiliasi ini yang bisa berdampak pada bias penilaian tadi sumber konflik kepentingan berikutnya juga adalah gratifikasi sudah dijelaskan oleh Pak istilahnya narasumber kita Mas Dion dan Pak oke kemudian kepemilikan aset juga menjadi sumber jadi kalau Anda memiliki saham tertentu dan Anda harus mengambil keputusan terkait perusahaan itu Anda masuk dalam situasi konflik kepentingan rangkap jabatan jelas bahwa itu menjadi sumber dan moon lightning moon lightning adalah istilahnya Anda melakukan pekerjaan di luar pekerjaan utama Anda yang berpotensi konflik misalnya apakah Anda akan menggunakan waktu kantor Anda untuk melakukan pekerjaan itu dan lain-lain maka Anda masuk dalam situasi konflik kepentingan begitu juga dengan kepentingan pribadi dan kelemahan sistem organisasi itu bisa menjadi sumber karena begitu celah terbuka maka biasanya orang akan memanfaatkan ada kecenderungan oknum untuk memanfaatkan situasinya kalau boleh menggunakan fasilitas kantor maka fasilitas kantor akan digunakan lanjut kita akan masuk ke modus pelanggaran di konflik kepentingan di eksekutif misalnya yang mungkin paling sering dilakukan contohnya ini sekedar contoh saja tidak terbatas pada ini Bapak Ibu sekalian pertama adalah proses pembuatan kebijakan penyelenggaran negara yang berpihak pada satu pihak akibat pengaruh hubungan afiliasi tadi dan lain-lain gratifikasi juga bisa pengeluaran izin ketidakadilan yang mengandung unsur ketidakadilan kemudian proses pengangkatan mutasi berdasarkan hubungan kedekatan balas jasa dan lain-lain proses pemilihan partner kanan pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggaran negara yang tidak profesional proses pelayanan publik yang mengarah komersialisasi pelayanan kemudian rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu organisasi atau membuka jasa profesi lainnya di bidang lain yudikatif dan lainnya juga ada modus-modusnya sendiri tapi Bapak Ibu sekalian mungkin kita sampaikan di sini yang eksekutif saja sebagai contoh nah itu kemudian kita masuk ke penanganannya Bapak Ibu yang paling penting sekali lagi dalam konsep konflik kepentingan inilah apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu masuk dalam situasi konflik kepentingan jadi ada beberapa hal di sini Bapak Ibu pendekatannya yaitu bisa kita lakukan pencegahan dan apa yang kita lakukan pada saat sebelum kejadian atau apa yang kita lakukan setelah kejadian atau pada saat kejadian sebelum kejadian mungkin kita bisa mencegah diri kita membentengi diri kita istilahnya meminum vitamin untuk meningkatkan imun kita caranya apa pertama dengan menurunkan resiko menghindari perangkatan jabatan menolak gratifikasi menghindari pekerjaan di luar pekerjaan saat ini membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan-perusahaan yang mungkin terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu menghindari membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang kode etik dan perundangan membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi mendorong perbaikan sistem pengolahan dan pada saat Bapak Ibu sedang melakukan tugas senantiasa kami harapkan melakukan refleksi etika jadi begitu kita mau melakukan keputusan atau penilaian apakah kita bertanya apakah tindakannya saya ini benar apakah sesuai dengan standar yang berlaku mengenai norma benar dan salah kemudian apakah saya jujur bahwa saya tidak ada kepentingan di sini apakah orang lain bisa membantu saya apakah tindakan saya sudah selaras dengan nilai-nilai pribadi saya dan institusi yang saya wakili nah itu berikutnya kalau sudah terjadi apa yang mestinya kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan jadi kalau Anda berada pada situasi aktual coy yang paling pertama Anda harus lakukan adalah disclose declare sebaiknya seperti itu bahwa saya ada konflik kepentingan mungkin di sini kita juga harus melihat aturan yang berada dalam organisasi tersebut seperti apa dalam organisasi publik harusnya terutama di kementerian harusnya ada prosedurnya dan lain-lain kemudian setelah disclose Anda melakukan diskusi dengan atasan Anda apa yang harus sebaiknya dilakukan jika terjadi konflik kepentingan bisa saja atasan Anda bisa jadi pengawas internal Anda dan lain-lain kemudian adalah mitigate bisa jadi Anda membatasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang berlangsung atau bisa juga mengundurkan diri terkait dengan keputusan yang akan diambil selanjutnya langkah-langkah mitigasi resiko biasanya akan ditetapkan oleh organisasinya karena beban pengenanganan dari konflik kepentingan itu dibebankan seharusnya pada organisasi dan individunya jadi tidak bisa salah satu saja yang aktif jadi it takes apa istilahnya ya jadinya seperti itu lanjut terakhir mungkin ini bahwa individu tidak bisa dibiarkan sendiri bahwa individu yang aktif lama-lama juga akan menjadi tidak bersemangat istilahnya menjadi layu dan menghilang praktek-prakteknya kalau di organisasinya sendiri tidak kemudian membangun sebuah sistem yang kuat sistem itu masuk dari regulasinya kode etik kemudian peraturan turunan dan lain-lain hingga mekanisme pelaporan mekanisme penegakan mekanisme pengawasan dan yang paling penting adalah mekanisme terkait dengan internalisasi nilai-nilai dan kode etik yang ada di dalam kalau kita bicara mengenai regulasi yang bersifat pidana dan lain-lain itu strict kalau yang ini kita bicara mengenai karena bergantung pada value kita akan berbicara mengenai how high can you go jadi semakin bagus praktek-praktek di suatu organisasi maka tingkatnya akan semakin baik istilahnya mungkin itu dulu dari saya bapak ibu sekalian rekan-rekan sekalian terima kasih menyediakan waktu untuk mendengarkan sharing kami saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum Wr Wb Silahkan Mas Tommy Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya persilakan Udah Ya terima kasih Mas Tommy Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore teman-teman semua Terima kasih atas kehadirannya saya lihat ada beberapa teman juga yang hadir di sini ya jadi mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi lebih hangat saya akan terus terang saya bingung ini mau ngomong dari mana tapi saya coba untuk share soal korupsi dan kaitannya dengan konflik kepentingan baik baik jadi sebetulnya apa yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman dari KPK soal gratifikasi kemudian soal konflik kepentingan itu adalah model-model baru dari korupsi yang kita adopsi di dalam di dalam regulasi kita jadi mungkin boleh jadi dulu praktik itu belum menjadi hukum positif belum menjadi norma positif dalam peraturan perundang-undangan kemudian dengan adanya perubahan-perubahan regulasi terutama setelah reformasi maka yang dulu pemberian itu dibolehkan maka kemudian pemberian itu menjadi sesuatu hal yang yang bisa serius efeknya dilihat dari regulasi korupsi konflik kepentingan juga demikian nah sebenarnya poin positifnya adalah kita sebenarnya sudah mulai bergerak maju sudah mulai mengadopsi regulasi-regulasi yang yang sudah berstandar di internasional dan kemudian mengadopsi itu di dalam regulasi kita walaupun sebenarnya esensi dari pelarangan gratifikasi atau pelarangan dari konflik kepentingan boleh jadi kita sudah memiliki itu dalam berbagai regulasi yang lain misalnya soal konflik kepentingan dalam hal mengadili perkara misalnya seorang hakim atau seorang aparat penegah hukum ya hakim dia tidak boleh berada dalam situasi konflik kepentingan ketika harus mengadili orang-orang yang memiliki relasi keluarga misalnya jadi hal-hal praktik semacam ini sebenarnya sudah sudah kita miliki nah dengan adanya regulasi-regulasi konflik kepentingan yang kita miliki sekarang saya kira itu jauh lebih kuat nah ini slide saya mudah-mudahan bisa dibaca saya saya harus mulai terlebih dahulu ini untuk merefresh saja pemikiran kita mengenai konsep korupsi atau teori korupsi ini teori yang sering dikutip disampaikan oleh Robert Kligard tentu banyak juga kritik terhadap teori ini tapi paling tidak konsep ini bisa secara sederhana menjelaskan bagaimana korupsi itu terjadi rumus ini sangat terkenal korupsi sama dengan monopoli tambah diskresi minus akuntabilitas adanya monopoli kekuasaan kemudian besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik tetapi di situ akuntabilitasnya sangat lemah nah ini nanti ada hubungannya ada ceritanya dengan berbagai isu-isu terkait dengan lebih spesifik terkait dengan konflik kepentingan yang belakangan kita alami ada monopoli kekuasaan di situ ada diskresi di situ dan ada akuntabilitas yang sangat lemah di sana nah memang melihat korupsi melihat korupsi memang tidak bisa melalui kacamata tunggal ada banyak sekali teori ada banyak sekali pendekatan untuk mendefinisikan atau menjelaskan apa itu korupsi tergantung perspektif apa yang kita gunakan dan kemudian bagaimana cara mencegahnya bagaimana cara atau obat untuk mencegahnya mengobatinya itu juga tergantung diagnosis penyakit yang kita alami nah ini secara makro secara makro pendekatan-pendekatan akan banyak sekali misalnya ada pendekatan Weber Weberian tipikal ini bicara soal hancurnya birokrasi bicara soal rusaknya birokrasi bicara soal pendekatan Weberian maka solusinya adalah bagaimana memperbaiki birokrasi kemudian dari sisi struktural misalnya korupsi terjadi karena fungsi-fungsi di di dalam masyarakat korupsi memiliki fungsi di dalam masyarakat nah fungsi itu berbagai macam bentuk salah satu contohnya misalnya kita sekarang agak sulit menghukum mantan koruptor misalnya ketika maju di pilkada terpilih lagi orang-orang yang korupsi rata-rata adalah mereka yang memiliki strata sosial yang cukup dihormati nah jadi ada fungsi korupsi di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah struktur fungsional yang itu yang membuat korupsi itu memiliki manfaat nah tentu dalam hal seperti ini kita perlu berpikir bagaimana cara menghilangkan manfaat-manfaat struktural dari korupsi itu di masyarakat kemudian pendekatan ekonomis misalnya soal rain seeking soal adanya high cost ekonomi impor impor kemarin juga menarik itu pernyataan dari menteri BUMN misalnya ada mafia impor alat kesehatan ada mafia impor apalagi yang membuat ekonomi kita menjadi sangat mahal nah ini juga dalam perspektif ekonomi tentu pendekatannya akan berbeda institutional design misalnya kalau kemudian kita punya masalah dengan institusi yang jelek institusi yang buruk pilihannya apakah akan memperbaiki institusi yang lama atau kita akan membangun institusi yang baru sama sekali jadi atau pendekatan kriminologi pendekatan kriminologi yang didekati dengan cara-cara pendekatan penyimpangan individual jadi kejahatan yang disebabkan oleh penyimpangan individual nah ini tentu ininya akan akan berbeda sebentar ya jadi nah jadi tidak ada rumus tunggal untuk mendekati bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem untuk mengatasi korupsi rumusnya beragam ini mungkin istilah yang sering digunakan multi door ini ya multi door approach ada banyak cara untuk mendekati bagaimana kita melihat persoalan korupsi dan kemudian bagaimana kita menemukan obatnya nah di Indonesia di Indonesia kita memiliki banyak sekali jenis korupsi jadi tidak tidak hanya soal kerugian negara tidak hanya soal suap diantaranya tadi misalnya gratifikasi yang mungkin masih menjadi kebiasaan yang sangat sering kita temui di di mana di praktik pemerintahan apalagi konflik of interest misalnya nah saya tidak mengulang beberapa poin tadi saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman dari KPK soal bagaimana kita memiliki perkembangan perkembangan regulasi yang sudah cukup baik kita sudah mengakomodir regulasi mengenai gratifikasi kita mengakomodir regulasi mengenai konflik kepentingan memang salah satu poin yang menjadi rekomendasi dalam konvensi internasional melawan korupsi atau UNCEK adalah soal pembenahan di sektor publik nah pembenahan di sektor publik baik itu terkait dengan rekrutmen pejabat publik kemudian juga terkait dengan code of conduct yang dilakukan oleh pejabat publik nah ketika bicara code of conduct disinilah kita akan bicara soal declaration of asset misalnya kenapa seorang pejabat publik harus menyetor LHKPN sebelum menjabat kemudian konflik kepentingan yang tadi sudah dibahas cukup panjang benturan kepentingan ini tentu banyak kaitannya dengan problem korupsi yang akan muncul tidak saja akan memicu persoalan korupsi dalam pengertian kejahatan korupsi penyalahgunaan misalnya tetapi juga memicu model-model bentuk korupsi lain misalnya swap trading influence dan ini saya kira kita sudah punya juga contoh-contoh kasus di mana korupsi itu dimulai dari adanya dua kepentingan yang saling berbenturan yang dialami oleh seorang pejabat negara atau pejabat publik nah ini memang kita sudah memiliki berbagai regulasi saya kira ini sudah tentunya cukup menarik bagi kita nah tentu pertanyaannya apakah para penyelenggara negara apakah para pejabat publik yang ada di pemerintahan memahami apa yang ada di dalam berbagai regulasi ini nah itu menjadi pertanyaan besar kalau pendekatan institusionalis akan banyak bicara soal regulasi-regulasi yang sudah lengkap tapi belum tentu regulasi-regulasi yang kita anggap sebagai pendekatan hardware itu pendekatan-pendekatan kasar pendekatan-pendekatan hukum itu belum tentu dipahami oleh mereka yang bekerja di sektor pemerintahan kita masih jangankan soal konflik kepentingan soal kewajiban LHKPN saja kita masih banyak berdebat padahal di Undang-Undang 28-99 itu jelas sebelum menjabat mereka harus para pejabat negara itu harus menyetorkan LHKPN nah ini kan yang disebut dengan Declaration of Asset yang ada di dalam konvensi internasional nah tetapi itu pun masih banyak perdebatan belum kalau kita bicara hal-hal yang agak sedikit abstrak bagi sebagian orang misalnya konflik kepentingan ini jadi saya kira sosialisasi diskusi mengenai hal-hal semacam ini memang perlu diperbanyak saya yakin tidak banyak juga para pejabat yang menyadari bahwa sebenarnya sekali mereka masuk dalam birokrasi atau sekali mereka menjadi pejabat publik maka ada banyak sekali regulasi yang membatasi cara mereka bertindak yang membatasi cara mereka membuat keputusan karena memang sektor publik karakteristiknya demikian dia tidak sama dengan sektor swasta di mana di sektor swasta tidak ada unsur kepercayaan publik tidak ada unsur barang publik di situ tidak ada unsur uang publik di situ sehingga kalau bicara sektor swasta memang tidak akan terlalu banyak batasan-batasan tapi kalau kita bicara soal sektor publik mulai dari rekrutmen sampai pada soal pemberhentian itu banyak sekali mekanisme-mekanisme yang harus ditaati jadi memang kalau mereka di birokrasi tentu sudah paham tetapi kalau mereka yang baru masuk dalam sektor publik berasal dari sektor privat mereka harus diberikan pemahaman yang lebih menurut saya soal kewajiban-kewajiban atau code of conduct di dalam publik sektor yang itu sangat berbeda jauh filosofinya dengan privat sektor misalnya saja gratifikasi orang yang berada di privat sektor privat mungkin ya biasa dalam membangun hubungan bisnis dan seterusnya tidak ada larangan memang tidak ada larangan sebenarnya saling memberi itu baik-baik saja tidak ada masalah tetapi begitu dia masuk dalam sektor publik maka ada ada dampak yang akan sangat panjang ketika gratifikasi itu diterima gratifikasi diterima pada awalnya mungkin tidak ada masalah tapi gratifikasi akan membuat si pejabat berada dalam situasi konflik kebatinan ketika berurusan dengan si pemberi kemudian ketika suatu saat ada urusan-urusan yang berhubungan dengan si pemberi maka si pejabat tentu akan berada dalam benturan kepentingan akan ada influence terhadap kebijakan yang akan dilahirkan kalau itu kebijakan menyangkut menyangkut urusan publik misalnya urusan pendidikan urusan kesehatan pengadaan infrastruktur dan kalau di dalam penunjukan-penunjukan pengadaan-pengadaan itu ada konflik kepentingan diakibatkan penerimaan gratifikasi si pejabat menjadi tidak enak kemudian memilih orang-orang dengan cara yang tidak tidak baik ada terjadi dampak-dampak kerugian di infrastruktur ini kan pada ujungnya yang akan merasakan adalah masyarakat jadi persoalan pemberian antara satu orang kepada satu pejabat itu tidak bisa dinilai sebagai urusan pribadi si pejabat karena pada ujungnya di akhir ini akan berpotensi besar berpengaruh terhadap kebijakan publik yang dilahirkan oleh si pejabat dan kebijakan publik itu tidak tidak mengikat satu orang tidak mengikat dua orang dia akan berdampak kepada masyarakat disitulah sebetulnya logika logika korupsi kenapa korupsi senantiasa dihubungkan dengan kejahatan sosial korupsi tidak berdimensi individu karena memang dampak dari korupsi itu akan kepada masyarakat dan kepada masyarakat luas baik saya kira regulasi kita sudah cukup keras bahkan keputusan yang bernuansa konflik kepentingan bisa dibatalkan bahkan bisa diberikan sanksi saya ingin menarik sedikit ke belakang kenapa kemudian kita penting untuk selalu memperkuat upaya-upaya reformasi di pemerintahan karena begini karena kita punya sejarah panjang di mana pemerintahan kita memang dikelola dengan cara kolutif dan dengan cara nepotisme nah ini sejarah panjang yang saya kira kita semua bisa baca di buku-buku sejarah sekarang sudah cukup banyak referensi yang bicara soal itu saya ingin tunjukkan bahwa memang praktik seperti ini nyata adanya dan ini memang dilakukan pada masa di mana ekosistem koruptif itu berada tindakan seperti ini menjadi tindakan yang biasa tindakan yang tidak menimbulkan efek hukum sama sekali zaman orde baru misalnya terkenal dengan istilah corruption by by kepres ini riset-riset juga sudah cukup banyak ada teman-teman transparansi internasional yang menulis soal ini teman-teman ICW berbagai pakar banyak sekali produk-produk kebijakan yang itu lahir dari situasi konflik kepentingan karena si pembuat kebijakan sebenarnya berada dalam memiliki kepentingan dengan kebijakan itu dan kebijakan itu dibentuk untuk keuntungan orang-orang tertentu jadi memang tidak salah kiranya menyebut dengan istilah corruption by kepres atau istilah yang lain karena kebanyakan pada waktu itu berbentuk keputusan presiden mungkin istilah yang lain ya korupsi kebijakan yang lebih umum pada zaman orde baru monopoli itu diberikan kepada beberapa orang saja melalui keputusan-keputusan hukum yang seolah legal kemudian kebanyakan memang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang menguntungkan jadi ini tradisi yang perlu dihilangkan dalam pemerintahan kita karena kita kalau ingin membangun sebuah tetak lola yang jauh lebih baik persoalan-persoalan perilaku koruptif semacam ini menjadi prasarat utama untuk dihilangkan sebelum kita bicara soal korupsi-korupsi dengan penekatan yang lebih keras misalnya kerugian negara suap dan lain sebagainya nah kita punya sejarah panjang dalam dalam birokrasi yang seperti ini dan saya tidak tahu apakah sekarang bibit-bibit semacam ini atau sisa-sisa dari model monopolistik dan kemudian kebijakan yang dibuat untuk keuntungan pihak-pihak tertentu apakah masih ada atau tidak yang jelas kalau itu masih ada maka kita relatif memiliki perangkat hukum yang jauh lebih baik untuk mengatasinya bisa didekati tadi dengan cara undang-undang administrasi pemerintahan ada sanksi-sanksinya bisa juga didekati dengan undang-undang tipikor kalau itu sampai menyentuh unsur-unsur korupsi nah terakhir saya sedikit mendiskusikan soal yang lebih sifatnya kontemporer dari sini mungkin nanti kita akan bisa mengambil lesson learned atau pelajaran berkaitan dengan konsep-konsep dibalik contoh kasus ini contoh kasus staf khusus tentu semua orang mengikuti dan saya yakin kita semua tentu punya pendapat masing-masing tapi setelah mendengar tadi materi conflict of interest materi gratifikasi saya kira tidak cukup sulit bagi kita untuk membuat kesimpulan terhadap contoh kasus itu dan sudah banyak dibicarakan yang saya ingin bicarakan adalah jangan-jangan persoalan conflict of interest yang kita alami dalam beberapa contoh kasus yang ada jangan-jangan itu persoalan hilir yang mesti kita tarik ke hulu nah kita tarik ke hulu dalam konteks rekrutmen pejabat publik atau pengangkatan pejabat publik karena memang tentu setiap setiap simptom ini tidak bisa berdiri sendiri konflik kepentingan nanti akan berhubungan dengan gratifikasi berhubungan dengan perdagangan pengaruh berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan lain-lain nah salah satu hal di hulu yang menurut saya penting untuk kita bicarakan juga adalah untuk mengantisipasi COI di belakang adalah pengangkatan pejabat publik atau rekrutmen nah ada hal-hal rekrutmen pejabat publik yang menurut saya perlu diperhatikan konvensi internasional juga banyak bicara soal rekrutmen pejabat publik standar-standar yang harus diperhatikan walaupun kalau kita bicara siapa pejabat publik di Indonesia ini memang banyak sekali regulasinya ada yang menyebut pejabat sebagai penyelenggara negara ada kategorinya ada yang menyebut sebagai aparatur sipil negara ada yang menyebutnya sebagai pegawai pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang tipikor nah kalau berdasarkan konvensi internasional lebih enak karena semua dianggap pejabat publik lebih enak sebenarnya tapi terlepas dari perbedaan konsep-konsep itu menurut saya penting melihat rekrutmennya memang banyak sekali model pejabat publik yang ada di Indonesia ada staf khusus ada tenaga ahli ada tenaga ahli madia utama pratama kemudian macam-macam istilahnya ada satgas dan lain-lain jadi model regulasinya juga beragam tidak menginduk pada satu regulasi tertentu apakah ada regulasi payung penyelenggara negara juga kadang tidak bisa masuk di situ kita punya regulasi payung aparatur sipil negara kadang tidak bisa masuk di situ staf khusus misalnya itu mau dianggap apa ASN bukan penyelenggara negara tidak disebutkan secara definitif atau yang mana tetapi secara esensi tentu mereka adalah pejabat pemerintahan pejabat pemerintahan karena mereka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan jadi ada di sisi hulu yang menurut saya perlu dikritisi bagaimana merekrut mereka apakah rekrutmen mereka sudah memenuhi syarat-syarat rekrutmen pejabat publik yang baik misalnya ketika sebelum mereka menjadi pejabat publik maka tentu misalnya mereka harus deklaration of asset mereka harus paham sekali mereka masuk dalam sektor publik ada berbagai aturan yang mereka harus naati ada berbagai fatsun code of ethics yang harus mereka ikuti sama sekali berbeda dengan dunia swasta nah kemudian apakah si perekrut juga memahami dengan sistem ini kalau yang merekrut tidak memahami dengan sistem ini juga ya tentu saja akan terjadi masalah besar yang direkrut tidak paham yang merekrut juga tidak paham jadi ini penting karena di hulu ada persoalan pengangkatan nah mestinya yang tadi konflik of interest kalau di hulu sudah ada declaration of activities misalnya atau declaration of interest yang dilakukan maka mestinya sejari awal itu bisa dicegah pemahaman-pemahaman soal rangkap jabatan misalnya kalau menjadi pejabat pemerintahan Anda punya wawonan publik kalau Anda berbisnis nah itu lain lagi ceritanya nah kalau rangkap jabatan apakah akan berada pada situasi yang sulit nah tentu hal-hal semacam ini saat rekrutmen itu harus selesai terlebih dahulu nah saya kira itu persoalannya bagian dari persoalan karena kemudian di hilir kita menemukan ternyata declaration of assetnya bermasalah declaration of interestnya bermasalah activitynya kita gak tahu dan seterusnya terakhir soal sangsi tentunya sangsi-sangsi yang perlu diterapkan karena apa karena kita harus membangun membangun culture kita tidak bisa hanya membangun struktur tidak bisa hanya membangun regulasi kita harus membangun tradisi di pemerintahan tradisi di pemerintahan ada banyak contoh di beberapa negara misalnya ketika mereka terlibat dengan conflict of interest ya mereka mengundurkan diri atau mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan itu dan itu dijalankan secara konsisten artinya tidak perlu intervensi hukum hardware tidak perlu intervensi pidana atau tidak perlu disangsi untuk membuat orang taat ada banyak contoh soal itu nah kemudian juga sanksi tradisi sanksi ini saya kira belum terlalu baik dicontohkan kita sudah punya regulasinya tapi belum terlalu baik masih ada yang sangat disayangkan masih ada yang membela misalnya ya sehingga si pelaku conflict of interest yang awalnya mau mundur menjadi ragu ternyata enggak ternyata enggak salah menjadi dia pun menjadi ragu-ragu mengambil keputusan karena perilaku semacam ini menurut saya memang harus dicontohkan oleh mereka-mereka yang ada di lingkaran kekuasaan tentunya karena bagaimanapun korupsi itu berhubungan dengan sangat dekat hubungannya dengan kekuasaan baik terima kasih mungkin itu saja pengantar diskusi dari saya supaya ada berbagai kesempatan untuk menerima berbagai pertanyaan dan berdialog dengan para peserta semua selamat sore baik baik terima kasih sudah Oce sudah menyampaikan materi sedikit memang kalau saya perhatikan saya dulu gabung KPK itu 2007 itu apa namanya antara kondisi situasi apa namanya ya kemistri 2007 dibandingkan dengan sekarang ini jauh berbeda dulu itu orang kok kayaknya takut banget apa namanya nggak lapor aja tuh nggak lapor harta itu kayaknya kok malu gratifikasi LHKPN juga begitu tapi sekarang ini kok nggak lapor harta aja nggak lapor LHKPN tuh kayak cuek-cuekan aja gitu memang ada itu nggak mendadak seperti itu itu gradasi ada yang tes ombak dulu segala macem gini-gini apa namanya sampai kondisinya sampai dengan sekarang nah kalau mereka para kalau saya boleh bilang ya kalau mereka aja berkolaborasi untuk tes ombak ngetes gini-gini sampai dengan kondisi seperti ini sepertinya juga kita harus tetap semakin memperarat kolaborasi kita saya mau coba masuk ke sesi tanya-jawab ini sudah pas banget waktunya tadi udah OC menyampaikan materi kita masih ada 30 menit tanya-jawab ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dicatat oleh host yang pertama mungkin bisa langsung di-unmute para narasumber jadi bisa langsung dijawab nah ini yang pertama beberapa waktu lalu ada menghimbau teman-teman untuk tidak memberi gratifikasi legal kepada PNS dan mereka akhirnya sepakat apakah ini juga wajib dilaporkan kepada KPK nah monggo saya persilahkan Pak Sugi atau Mas Dion untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gratifikasi yang sudah di-share oleh host silahkan aja jadi saya gak perlu bacakan lagi ulang silahkan Pak Sugi ya terima kasih Pak Moderator Mas Tawi atas pertanyaannya yang sudah saya sampaikan pertama terkait dengan keluarga besar dari mana nanya bisa ditampilkan mas di layar host tolong ditampilkan host ya untuk pertanyaan pertama dari Pak Mas Bahur Raziki SMA Negeri Dua Kerasaan beberapa waktu lalu saya berhasil mengimbau teman-teman untuk tidak memberi gratifikasi dan mereka akhirnya sepakat apa ini juga wajib dilaporkan jadi kami mengapresiasi kepada Pak Mas Mas Sobur Mas Sobur Raziki Pak Mas Sobur Raziki ini berarti Bapak sudah melakukan ataupun sudah menyampaikan imbuan tentang gratifikasi tadi saya tidak tidak memberi kepada pejabat negara ataupun negara negeri terkait dengan tugas dan kemenangannya nah apa yang dilaporkan jadi kewajiban melaporkan adalah terletak pada si pejabat negara ataupun pejabat negara yang menerima menerima gratifikasi tersebut atau menolak sehingga kalau Bapak melakukan imbuan atau tidak menerima ini bisa dilaporkan tetapi sebagai bagian dari apresiasi saja tapi yang dimaksudkan pelaporan gratifikasi adalah bagi penerima pegawai negeri ataupun calon banding guru ataupun pak sekolah atau pejabat lain yang menerima pemberian dari keluarga SMA negeri 2 misalnya itu dia yang melaporkan kepada KPK ataupun pada UPG mungkin seperti itu Pak Mas Dian untuk seperti ini memang sudah baik sudah menghimbau untuk tidak menerima gratifikasi ilegal nah di tiap instansi itu biasanya ada unit pengendalian gratifikasi juga ini artinya sudah dilakukan penolakan penolak gratifikasi ini penting juga bisa dilaporkan ke UPG instansi karena dalam hal di kemudian hari ternyata misalnya pemberian gratifikasi tersebut dilakukan oleh kurir kurir tersebut tidak mengembalikan lagi pemberian kemudian tercatat sudah diberikan kepada Bapak X dari instansi X nah ini pentingnya juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada UPG instansi agar di kemudian hari dapat ada bukti bahwa memang sudah dijadikan penolakan lanjut yang pertanyaan berikutnya Mas langsung dijawab aja singkat-singkat dalam pemilihan struktur yang mana ini saya mungkin untuk yang terkait pembalikan beban pembuktian tadi ada pertanyaannya di gratifikasi apakah sudah efektif nah ini termasuk blessing ini juga ada berkah juga ada pasal gratifikasi dengan asas pembuktian terbaliknya jadi banyak juga kasus-kasus di KPK ketika terjadi OTT takap tangan swabnya mungkin ratusan juta tapi ketika diterapkan pasal gratifikasi dia harus membuktikan bahwa penerimaan yang dia terima itu tidak berasal dari gratifikasi yang dianggap swab nah ini bisa kemudian akhirnya mengganti terkait gratifikasi yang dianggap swabnya lebih besar lagi bahkan ratusan miliar misalnya Bupati Ketua Ikatan Negara Bupati Subang ini ada ada lagi yang terkait gratifikasi ini membedakan perbuatan pidana swab dan perbuatan pidana gratifikasi oh jadi begini kalau pidana swab adalah antara pemberi dengan penerima antara si pegawai negeri dengan masyarakat ataupun pengusaha itu ada deal ada meeting of mind jadi ada sesuatu yang diberikan ada sesuatu yang diminta ada kesepakatan ya contohnya misalkan saya sebagai auditor saya sebagai auditor kemudian saya sedang memeriksa suatu instansi yang saya meriksa itu minta agar temannya dihilangkan atau masalah yang saya temukan itu dihilangkan atau opininya yang mestinya WDP jadi WTP misalnya begitu terus kemudian dia memberikan saya sesuatu berarti namanya swab clear ya halo ya tambahan setelahnya kalau saya audit satu kementerian lembaga memang dalam kondisi tertentu memang dia adalah WTP wajar tanpa pengecalian terus kemudian saya sampaikan pembicaraan dan kemudian selesai deal jadi tidak ada yang dilanggar terus kementerian tersebut memberikan sesuatu kepada saya sebagai auditor itu namanya gratifikasi jadi saya tidak minta tapi dikasih saya tidak memberikan dia kemudahan untuk WTP dan sebaliknya dia tidak minta WTP terus saya dikasih itu namanya gratifikasi jadi seperti itu gambarannya mungkin tambahan untuk pembedanya kalau swab itu bisa bentuknya hadiah atau janji kalau di gratifikasi objek penerimannya harus jelas jadi kalau janji itu biasanya masuknya ke tindak pidana swab oke ada lagi trading of influence itu kayaknya coi ini tadi ada yang menarik Pak Sugi sedijin sebentar tadi ada yang menarik itu yang menanyakan tentang kalau misalnya dia belum menjawab dia sudah terpilih kepala daerah sudah terpilih kepala daerah sudah terpilih dia belum dilantik itu ada Pak Kardiansah Afkar yang menanyakan tadi dia belum dilantik tapi dia sudah menerima gratifikasi dia sudah gratifikasi dan tindak pidana lainnya nah ini kira-kira gimana nih ini masuk ranah gratifikasi katanya dia buat memberi itu tadi hampir tadi hampir sama tadi yang diperitakan oleh Pak Mas Wahyu tadi ya ketika Kapolri mau dilantik ataupun menempat di rumah dinas kemudian ternyata di rumah dinas itu sudah penuh barang-barang mewah itu kan itu seperti itu gratifikasi itu hampir-hampir seperti itu betul jadi mungkin tambahnya pemberian itu kan ketika diterima apakah kemudian putus ketika dia sudah dilantik pemberian terus terjadi kan gratifikasi tetap diterima ketika dia sudah dilantik ketika pemberian itu bisa dibuktikan berasal dari gratifikasi yang dianggap suap dia tetap terima itu ketika dia sudah dilantik dalam jabatannya tentu bisa dikenakan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi kalau sudah dilantik kalau belum karena ketika dia menerima ketika dia dilantik dia tidak mengembalikan penerimaan tetap terjadi menerima saat itu udah OC Madril udah tanggapan lain gak tentang ini halo udah kalau saya mau ngasih point of view beda lanjut ya tapi gak apa-apa saya mau kasih point of view beda karena gini dinamika dinamika di lembaga penegak hukum adalah bahwa lembaga penegak hukum itu biasanya tergantung penyidiknya keberanian penyidik ini penyidiknya dia berani gak secara teori kita sepakat tadi ya secara teori kita sepakat bahwa itu itu bisa tadi Mas Dion berargumen kalau dia tetap dilantik dia mas dia melaporkan itu gak kan gitu kalau dia dia dilantik dia melaporkan itu gak tapi kadang memang yang dalam hal penegakan hukum yang paling utama adalah keyakinan hakim ketika penyidik merasa bahwa saya bisa meyakinkan hakim dia belum si bupati belum dilantik tapi kalau penyidik merasa bahwa saya bisa meyakinkan hakim dia pasti akan mengangkat kasus itu tapi kalau dia merasa bahwa aduh saya gak bisa meyakinkan hakim kayaknya susah nih gini-gini saya juga ragu-ragu dan kebetulan penyidiknya juga penyidik-penyidik yang belum berpengalaman pasti didiemin menurut hemat saya seperti itu karena itu semua banyak tergantung kepada penyidik kepada atasannya pemahaman-pemahaman seperti itu tapi kita sepakat bahwa itu apa namanya itu sebenarnya kita lihat ketika dia dilantik dia melaporkan itu gak sebagai gratifikasi kalau dia tidak melaporkan berarti bisa dibilang itu tindak pidana gitu baik kita ke pertanyaan selanjutnya ini saya mau coba menjawab pertanyaan apa memlemparkan pertanyaan terkait konflik of interest Mas Wahyu semoga masih monitor bagaimana pemastikan permenpan tentang konflik kepentingan terimplementasi secara tepat di lapangan halo Mas Wahyu Mas Wahyu Kena mood Unmood Oke Unmood Oke Mas Monitor Mas Ya itu pertanyaannya bagaimana memastikan permenpan tentang konflik kepentingan terimplementasi secara tepat di lapangan karena mayoritas praktek konflik kepentingan terjadi secara terselubung misal dalam skema indirect finance interest dimana beberapa pejabat publik memiliki jabatan pada perusahaan yang menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan pembangunan atau yang terjadi pada ruang guru dan belva baru-baru ini terjadi dalam skema terselubung seperti ini bagaimana Mas Wahyu silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ada suaranya mas Ini kayaknya termut semua Saya kayaknya bisa Ya silahkan Paling yang tadi Saya coba Memang perspektif Perspektif hukum Debat hukumnya pasti juga akan cukup panjang Soal tadi ya penerimaan gratifikasi Pastinya akan Berdebat soal ini ya Soal apakah Si penerima sudah dalam Kategori penyelenggara Atau belum Atau apakah sudah bisa dipersamakan dengan Pegawai pemerintah Kemudian debat kedua Paling soal bisa juga Didekati dengan regulasi Pilkada misalnya Kalau itu ada Kaitannya dengan Atau dengan Pemilihan kepala daerah Saya kira persoalan hukumnya Akan berada di seputar itu Ini kayaknya mas Wahyu sudah Oke sorry mas Silahkan Tadi termute Lagi asing ngomong Gak sadar termute Jadi kembali Makanya saya jadi moderator Baik terima kasih Jadi sekali lagi Pertanyaan tadi Menusuk ke jantung persoalan Dari konflik kepentingan sekarang Bahwa kita butuh tradisi Itu satu hal Yang kedua Kita juga Mesti membangun infrastruktur Infrastrukturnya dimana Di organisasi Tempat Masing-masing Pegawai Atau yang melakukan Pelenggaran itu Dilakukan Jadi selama ini Infrastrukturnya memang Kalau kita bisa bilang Belum terbangun Jadi internalisasi Tidak ada Pemahaman Tidak ada Dan Sebagian besar pejabat Menurut saya Menurut saya Itu sebenarnya Paham Mengenai Konflik of interest Atau paling tidak Merasa Itu adalah Konflik of interest Tetapi Mereka Pura-pura Tidak paham Mungkin juga Ada bagian yang Tidak paham Tetapi itu Bisa jadi Persoalan lain Nanti yang terkait Dengan infrastruktur Jadi bagaimana Kita mau Tadi pertanyaannya adalah Meningkatkan Implementasi Di Apa istilahnya Di Masing-masing Instansi Permenpan tadi Dalam Skema indirect finance Salah satu Infrastruktur yang dibangun Bapak Ibu Kebetulan Pada saat Pada saat kita Melakukan kajian Itu kita Melihat best practice Yang dimana Konflik of interest Ini berjalan Dan di salah satu Perusahaan Dimana Kebetulan Tidak ada yang publik Bapak Ibu Karena kita belum melihat Yang publik Yang berhasil Atau Yang bagus Yang kita lihat Ada di swasta Nah kebetulan Dalam perusahaan Yang berhasil Itu Pengawasan Atau identifikasi Konflik of kepentingan Itu dilakukan Secara aktif Jadi pada saat audit Mereka juga Melakukan audit Terkait kemungkinan Adanya risiko Konflik of pentingan Sehingga Itu bisa terdeteksi Setelah itu Setelah terdeteksi Selain deteksi Secara intensional Seperti itu Mereka juga Melakukan deteksi Melalui whistleblower Atau melalui Mekanisme Pada saat masuk Seperti yang disampaikan Bung Oce tadi Pada saat naik jabatan Dan lain Sehingga Identifikasinya Jadi lebih mudah Penegakannya pun Lebih mudah Sehingga Yang tadinya Berada di ruang tertutup Atau terselubung Itu menjadi Lebih Bisa Atau mempunyai Probabilitas Ditemukan Apalagi Ditambah dengan Apa yang Bung Oce tadi Ceritakan Bahwa Ada tradisi Begitu ada budaya Dalam organisasi Bapak Ibu sekalian Maka Semua berperan Menjadi penjaga Dan saling Mengingatkan Dan itu Akan Sangat dasyat sekali Makanya Saya berdiskusi Dengan teman-teman Kalau kita bicara Mengenai konflik Kepentingan Ini konsepnya Kelihatannya Sederhana Tetapi kalau kita bicara Implementasinya Ini hanya bisa dilakukan Di organisasi Organisasi Yang value-nya kuat Yang punya tradisi Terhadap integritas Karena kalau tidak Maka dia kurang Bisa Terimplementasikan Dengan baik Jadi itu Kira-kira Menjawab pertanyaan Dari Saudara Adriansyah Mungkin Mas Timo Mau menjawab Atau Mas Ganter Mau menambahkan Silahkan Mungkin Menambahkan Sedikit Dina Dari Pernyataan Tadi Mas Wahyu Memang Kalau kita lihat Bagaimana Implementasi Dari Permen Panerbe ini Memang Kalau kita Bisa Katakan Di lembaga publik Hampir nihil Yang dia Mengimplementasikannya Sampai ke Tahapan-tahapan Seperti misalnya Identifikasi Atau tadi Seperti yang disampaikan Mas Wahyu Ada model checklist Ketika Seseorang Baru masuk Atau mengenaik jabatan Karena Itu juga Tidak bisa Kita juga tidak bisa Menyalahkan Lembaga publiknya Karena Permen Panerbe sendiri Memang Saat dibangun dulu Juga Dalam sejarahnya Itu Masih kebingungan Apa sih itu Bagaimana cara Pengelolanya Bagaimana penanganannya Sehingga Di dalam Permen Panerbe Itu hanya ada Mengenai definisi Coi itu apa Conflict of interest Itu apa Sumber Conflict of interest Itu apa Tapi tidak ada Misalnya Organisasi harus Seperti apa Individu Individu-individunya Harus seperti apa Itu tidak ada Langkah-langkah Yang cukup detail Jadi Di satu sisi Memang yang perlu Diperbaiki juga Tidak hanya Di Permen Panerbe Tapi juga Bagaimana Turunan Dari Permen Panerbe ini Di setiap Instansi-instansi publik Nah ini yang Kami di KPK Di Direkturat Litbang Yang sedang Mencoba Membangun Itu Dalam Panduan Yang sedang Kami susun Mungkin Mas Ganter Ada yang ditambahkan Mas Rayo Jadi Menarik bahwa Kesimpulan yang Kami lakukan Itu berdasarkan Juga dari Data Yang kami Punyai Bahwa Kami melakukan Survei Yang namanya Survei penilaian Integritas Di survei penilaian Integritas itu Pada tahun 2019 Sini Kami melibatkan Sekitar 127 Instansi Publik Sebelumnya Mungkin ada 27 Dan 35 Di tahun-tahun Sebelumnya 36 Kalau tidak Salah Nah Yang menarik Bahwa Yang namanya Pelanggaran Konflik Kepentingan Itu Terjadi Di Semua Organisasi Peserta Jadi Kita bilang Yang namanya Kerentanan Konflik Kepentingan Itu Semua Organisasi Rentan Dan Kalau kita Bandingkan Antara Kementerian Lembaga Dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Punya Masalah Utama Di sana Diterkait Dengan Konflik Kepentingan Jadi Itu Ada Informasi Segedar Informasi Yang Kami bisa Tambahkan Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya Kali ya Mas Ya Pertanyaan Berikutnya Sebenarnya Tidak Jauh Berbeda Dari Itu Cuma Secara Spesifik Dalam hal Pilkada Oh Sorry Maaf Rangkap Jabatan Ya Rangkap Jabatan Yang Rangkap Jabatan Monggo Mas Oke Yang Rangkap Jabatan Ini Clear Sebenarnya Bapak Ibu Sekalian Tapi Sebelum Saya Menjawab Lebih Jauh Mungkin Perlu Kita Tarik Garis Antara Konsep Konflik Kepentingan Yang Saya Jelaskan Sebagai Situasi Dengan Pelanggaran Konflik Of Interest Atau Melanggaran Konflik Kepentingan Pada Saat Konflik Kepentingan Atau Situasi Tadi Bapak Ibu Belum Terjadi Pelanggarannya Artinya Dia Berada Pada Situasi Dimana Dia Mau Atau Baru Mau Mengambil Keputusan Tetapi Terjadi Pelanggarannya Jadi Seringkali Orang Menyebutkan Konflik Kepentingan Yang Dimaksud Adalah Pelanggaran Konflik Kepentingan Jadi Disini Ketika Seorang Rangkap Jabatan Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Rangkap Jabatan Adalah Salah Satu Sumber Yang Bisa Mengakibatkan Situasi Coy Kalau Rangkap Jabatan Dia Masuk Pada Situasi Coy Ya Jawabannya Apakah Dia sudah Melanggar Atau Tidak Nah Harus Kita Lihat Apakah Tindakan Atau Penilaian Itu sudah Dilakukan Atau Kebijakan Sudah Dilakukan Pada Saat Itu Pada Saat Dia Belum Sudah Melakukan Maka Terjadi Pelanggaran Kalau Seandainya Terjadi Coy Dan Keputusan Sudah Dilakukan Sehingga Dalam Kasus Ini Sudah Clear Rangkap Jabatan Apakah Masuk Dalam Coy Ya Situasi Coy Tapi Apakah Pelanggarannya Sudah Terjadi Itu Harus Kita Lihat Apakah Dia Sudah Masuk Aktual Coy Dalam Misalnya Dia Akan Membuat Keputusan Keputusan Yang Terkait Dengan Parpolnya Atau Terkait Dengan Apa Istilahnya Hubungan Afiliasinya Dan Lain-lain Nah Begitu Sudah Diambil Dan Berdampak Diduga Berdampak Pada Apa Istilahnya Parpolnya Dan Lain-lain Nah Itu Pelanggaran Sudah Terjadi Di Disini Ada Dua Implikasi Penanganannya Bagaimana Apakah Dilarang Rangkap Jabatan Atau Seperti Apa Nah Welcome To the Reward Artinya Begini Tidak Semua Rangkap Jabatan Itu Merupakan Pelanggaran Ternyata Ternyata Ada Di posisi-posisi Tertentu Begitu Masuk Waduh Ini Otomatis Jabatan Ini Harus Memerangkap Jabatan Di Perusahaan Tertentu Misalnya Nah Itu Anda Itu Bukan Pilihan Anda Kadang-kadang Tapi Sekali lagi Bagaimana Penanganannya Itu Bisa Diminimalisir Tadi Dengan Apa yang Praktek-praktek Yang Bu OC Sampaikan Tadi Bahwa Ini Butuh Tradisi Karena Sekali lagi Aturan Normatif Yang Mempidanakan Atau Istilahnya Apa Kecuali Di Beberapa Undang-undang Untuk Beberapa Jabatan Tertentu Yang Clear Melarang Rangkap Jabatan Maka Itu Clear Tetapi Untuk Perusahaan-perusahaan Swasta Perusahaan-perusahaan Lain Yang Belum Ada Aturan Terkait Itu Nah Maka Prakteknya Harus Diatur Di Dalam Organisasinya Apakah Boleh Apa Tidak Kadang-kadang Bisa Saja Mereka Mengatur Boleh Tetapi Dengan Catatan Dengan Tetap Mengatur Pada Intinya Ketika Terjadi Konflik Kementingan Yang Harus Dilakukan Semua Adalah Melaporkan Kejadiannya Mengenai Mitigasinya Apakah Nanti Dilarang Atau Tidak Dilarang Apakah Boleh Atau Tidak Boleh Selain Yang Dilarang Oleh Perundang-rundangan Maka Itu Akan Bergantung Pada Peraturan Yang Ada Di Organisasinya Masing-masing Mungkin Itu Saya Jawab Secara Pintas Mungkin Mas Timo Atau Mas Gantar Menambah Langsung Aja ke Pertanyaan Terakhir Dua Menit Menjawab Mas Mas Wahyu Yang Dari Edita Andalas Terkait Dengan Konflik Kepentingan Sangat Sulit Memisahkan Lingkar Kekuasaan Bagaimana Bentuk Pengawasan Masyarakat Dan Pelaporan Ini Harus Lebih Aktif Ditingkatkan Sebagai Bentuk Antisipasi Di Awal Rekrutmen Siapa Yang Memilih Siapa Yang Berhak Melakukan Rekrutmen Betul Sekali Seperti Contoh Staff Sus Cikal Bakal Juga Banyak Disebabkan Faktor Gemuk Birokrasi Harus Dipangkas Demi Efisien Bagaimana Cara KPK Menjangkau Lebih Jauh Karena Keterbatan Kelompok Yang Tidak Jelas Apakah Termasuk ASN Pejabat Jadi Ini Pendapat Dan Masukan Sebenarnya Saya Tidak Spesifik Menjawab Untuk Saudara Edita Jadi Bagaimana KPK Menjawab KPK Saya Bilang Memiliki Keterbatasan Bapak Tidak Bisa Bergerak Sendiri Tapi Butuh Bapak Ibu Sekalian Butuh Bukat UGM Butuh Teman-teman LSM Di tempat Lain Butuh Partisipasi Aktif Dari Saudara Saudari Sekalian Jadi Kalau Bapak Ibu Saudara Bisa Memberikan Membantu KPK Memberikan Pengawasan Di sana Melaporkan Dan Jangan Lupa KPK Buka Tidak Sendiri Ada Teman-teman Ombusman Ada Teman-teman KSN Di sana Yang Juga Bisa Menerima Laporan Misalnya Kalau Ada Dugaan Konflik Kepentingan Jadi Itu yang Saya Jawab Terkait Dengan KPK Kalau Yang Di atas Kepada Masukan Betul Penguatan Di Rekrutmen Penguatan Di Identifikasinya Penguatan Di Jadi Bukan Hanya Penguatan Di Organisasinya Tetapi Penguatan Di Organisasi Sekitarnya Atau Pengawasnya Misalnya Atau Yang Terkait Lainnya Mungkin Mas Ini Yang Mas Tommy Masih Termiut Mungkin Bisa Ya Silahkan Tommy Baik Terima kasih Mas Wahyu Saya Pikir Semua Sudah Terjawab Pak Sugi Ada yang Ingin Disampaikan Lagi Cukup Mas Dion Sudah Cukup Sudah Cukup Mas Tommy Baik Udah OC Madril Masih Ada yang Mau Sampaikan Kalau boleh Saya Highlight Tentang Konflik Kementingan Ini Itu adalah Suatu Kondisi Kalau Saya Lihat Memang Konflik Kementingan Ini Lebih Apa Bagaimana Kita Mengatasinya Itu Lebih Kepada Keinginan Baik Kita Goodwill Kita Contohnya Contohnya Di perbankan Sesama Karyawan Tidak Boleh Menikah Karena Memang Untuk Menghindari Adanya Konflik Kepentingan Di dalam Pekerjaan Salah Satu Harus Keluar Begitu Juga Dan Setahu Saya Di sektor Swasta Sudah Lebih Baik Menangani Konflik Kepentingan Karena Mereka Memang Mempresentasikan Kepentingan Yang Pemilik Modal Pemilik Modal Tidak Mau Manajemennya Berantakan Akhirnya Tata Kelolanya Harus Baik Nah Ini Seharusnya Birokrasi Juga Berpikirnya Seperti Itu Harus Lebih Detil Tadi Mas Timo Mengatakan Permenpan Sudah Ada Tapi Turunannya Di Masing-masing Lembaga Di Pemda Di Instansi Di Kementerian Mungkin Itu Yang Perlu Diatur Juklak Di Masing-masing Instansinya Itu Yang Perlu Diseragamkan Nah Untuk Itulah Direktual Atlet Bank Sedang Menyusun Panduan Yang Harapannya Nanti Bisa Digunakan Oleh Seluruh Instansi Pemerintah Dalam Menjabarkan Konflik Kepentingan Mungkin Karena Waktu Kita Sudah Habis Sudah Lewat 10 Menit Juga Kita Akhiri Sampai Disini Sesi Kelas Online Kali Ini Jangan Lupa Peserta Untuk Mendapatkan Sertifikat Diharapkan Untuk Absen Di Google Form Itu Linknya Sudah Dishare Disitu Saya Mau Mengucapkan Terima Kasih Kepada Narasumber Kepada Pak Sugiharto Kepada Mas Dion Kepada UDA OC Madril Dan Teman-teman Pukat UGM Yang Sudah Memfasilitasi Kegiatan Ini Semoga Di Lain Kesempatan Kita Lebih Bisa Berkolaborasi Lagi Juga Kepada Mas Wahyu Dan Teman-teman Di Tim Litbang Ada Mas Timo Dan Timnya Juga Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Menggarisbawahi Apa yang Disampaikan Oleh Mas Wahyu Tadi KPK Tidak Bisa Sendirian Dalam Hal Pencegahan Jadi Bahwa Mencegah Korupsi Itu Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama Dalam Hal Penindakan Mungkin KPK Masih Bisa Membeban Tanggung Jawab Melakukan Penindakan Bersama Kepolisian Dan Kejaksaan Tapi Dalam Hal Pencegahan Pencegahan Itu Adalah Tanggung Jawab Setiap Elemen Bangsa Kitalah Yang Harus Aktif Melakukan Pencegahan KPK Sebagai Stimulus Kita Akan Menyiapkan Program Program Kita Akan Menyiapkan Mengkondisikan Aturan Dan Sebagainya Tapi Sebagai Pemilik Bangsa Ini Yaitu Kita Masyarakat Kita Yang Harus Berserta Aktif Untuk Melakukan Pencegahan Korupsi Demikian Bapak Ibu Terima Kasih Telah Menghadiri Kelas Online Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh